Pas Kak Vano pindah agama, perasaannya mamah gimana? Kalo ngomongin itu sedih Waktu dulu, apa yang bisa bikin mamah bertahan Di saat kondisi keluarga Sedang di fase paling bawah Cara manusia sebenernya kuat Secara daging gak kuat Karena berkali-kali mau pengen bunuh diri waktu itu Papahnya Vano pernah bilang, gak kuat Karena 5 anak harus mau pengen di 5 anak Tapi buat tante, mau siapa lagi Kalau bukan tante, kamu gak bisa sekolah Dan dipanggil sama Makan gak bisa, bayang listrik gak bisa Dikejar-kejar sama sekolahan, harus bayar sekolah Dikejar-kejar gak bisa, apa Bayar kontrakan Saat tidur, saat kalian bobo Begitu juga, mamah pengennya Ini mati enak nih Hey guys, Assalamualaikum Balik lagi di channelku, Dalvanu Karis Kali ini bareng sama mamahku Nama Nawa, Mardi, Suristri Kan kemarin banyak banget yang minta vlog bareng mamah Sekarang aku bareng mamah Dan kita mau jawabin Q&A Q&A pertanyaan-pertanyaan dari followers-followersku Nih aku barusan buat di Instagramku Di Delvanu Karis Kalian bisa follow Dan kalian bisa follow Instagram mamahku juga disini Sulit gak? Nawa, mamah ini suka masak Jadi kalau kalian follow Instagramnya mamah Kalian bakal melihat masak-masakannya mamah Itu banyak banget Dan sekarang mah Ini pada mau tanya-tanya mah Jadi kita mau jawabin berdoa ya Siapa? Siap tidak mah Tangan yang susah-susah ya Mamahku tuh tegang guys Kalau di depan kamera Jadi mamahku kalau di depan kamera tuh Jadi kalau misalkan mamahku gak di depan kamera Mamahku biasa Cuman kalau di depan kamera mamahku gini Jadi mamahku tegang memang Oke Menantu idaman tanda seperti apa? Ini dari Dea Putri mah Namanya Dea Putri Menantu idaman tanda seperti apa? Hanya mau saja memantaskan diri saja Gimana sih? Ya gitu Maksudnya? Dea Putri Menantu idamannya mamah tuh kayak gimana? Kalau Hanya mau memantaskan diri saja Mantu idaman itu Semua kriteria itu ada sama Vano Oh jadi mamah sarang ngaku lagi Cuman orangnya yang harus baik Dan harus sayang sama keluarga juga Harus sembuh dulur Harus sembuh dulur Harus sembuh dulur Semua dulur tuh grafia Jadi itu bahasa Jawa semua Semua dulur sama grafia tuh kayak Semua dulur tuh ini apa ya? Kayak persaudaranya dia lebih kerap Ya kalau ketemu orang Ngobrol Ngobrol Kere lah Jadi gak ketemu mamahku Ah lu tentu Gak yang diem Gak yang sama vanu aja Sayang Terus? Udah itu aja? Udah itu aja Sama yang pokoknya Semua dulur sama grafia 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 itu Ramah Eh tapi mamahmu cantik kak vanu Dari nadillah hasifamu Fidah Nama dibilang cantik loh Amin Kuji Tuhan Itu sebagian doa juga Ya semoga mamah tetap cantik Cantik sehat Ya saya umur Sampai hari tuanya Masih bisa ngomong anak-anaknya vanu Amin 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 Buat mamahnya Pas kak vanu pindah agama Perasaannya mamah gimana? Kalau ngomongin itu sedih Sedih Sampai sekarang pun Masih sedih Cuman Ya Tante belajar Untuk mengikhlaskan Apa yang Jadi pilihan anak Karena tujuan tante Untuk membahagiakan anak Bukan membahagiakan diri sendiri Itu aja tujuannya Saat ditinilah papahnya Memang tujuan tante Niat tante Untuk membahagiakan anak-anak Jadi Pilihan anak Itu berarti Kalau dia bahagia Kenapa tidak? Mamahku adalah Salah satu orang yang paling dewasa Kan banyak Mereka dewasa memang tua Ya dikir Memang dewasa Wah tapi banyak orang tua Yang dewasa banyak loh Yang terlalu rumah Bukan 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 gak dewasa Pemikiran mereka Belum bijak Belum bisa bijak Ya makanya kebijaksanaan Itu kan dewasa Jadi kayak banyak Pemikiran mereka Masing-masing Mereka masing-masing Untuk membidik Menidik anaknya Dan tujuan mereka Sebenernya Beda Karena perjalanan mama Juga beda Jadi masing-masing Mungkin karena Watak mereka keras Karena mereka Belum mengalami hal-hal Yang kayak mamah Selalu gak punya pilihan Dan kalau mamah Sudah dikasih sehat Hidup baik Anak-anak bisa Sukses Itu hal yang luar biasa Buat mama Itu aja Dan mamahku Buat aku hebat Karena mamah Masih Kita tetap Tetap hidup Seperti keluarga Yang harmonis Seperti biasa Ikuti air mengalir Tapi juga harus Menekatkan diri Sama Tuhan Terus Karena Kalau kita Bicara sama orang Manusia itu Itu gak akan Pernah Temu Gak akan pernah Ada habisnya Karena karakter Mereka beda Cara pemikiran Mereka beda Dan 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 waktu Aku pindah agama Satu pesennya mama Kalau kamu udah memeluk Agama ini Agamamu yang baru Pesen mama satu Kamu bener-bener harus Ibadah Harus serius Mama gak mau Kamu mainan Di agamamu yang baru Mama gak apa-apa Kamu melukat agama itu Tapi ingat Jalan yang baik Jalan yang baik Jadi anak yang soleh Dan taat di agama itu Jadi mama ku Sebesar hati itu guys Sudah dewasa ya ini ya Sudah dewasa Sudah dewasa Sudah dewasa Waktu dulu Apa yang bisa bikin mama bertahan Di saat kondisi keluarga Sedang di fase paling bawah Ini aku juga penasaran Aku belum pernah ngomong sama mama Mama jalan gimana Aku belum pernah nanya ke mama kan Apa yang bisa bikin mama bertahan Saat kondisi paling bawah Karena gini Sekarang aku Paling nol ya Paling nol Sekarang gini Aku Kalau sekarang nih Sano umur 26 Dikasih 5 anak Terus diusir dari kontrakan Disuruh ngidupin 5 anak Anaknya rewel Nangis Sekolah semua Apa yang ada sekolah Aku juga gak tau Aku bisa kena Kenapa mama waktu itu bisa kuat Kenapa? Karena manusia Sebenernya kuat Secara daging gak kuat Karena berkali-kali Mau pengen bunuh diri Waktu itu Kamu pengen bunuh diri? Berkali-kali Jadi kalau anak-anak tidur Kamu masih kecil Kamu masih Waktu itu kamu lupa Kamu masih ke kelas 5 SD Dan kamu berotak banget Kamu selalu diem Nangisan Cengeng Saat ditinggal apa itu Kamu yang sering nangis Sering cengeng Dan sering pemarah Kalau dilu deketin gitu Suka godain Kamu marah Mas bebis godain Kamu marah Dia jadi anak yang beda Karakter Raku Fano ditinggal itu Jadi beda banget Karakternya sudah gak seperti Fano yang teriak gitu Terus Saat kalian tidur gitu Kalau Lihat atap dinding Atap atap atas gitu Ada tali gitu Aduh pengenya mati aja Bunuh diri aja Karena memang saking gak kuatnya Waktu itu Jadi gak kuatnya kenapa Karena Tidak cuman ditinggal Suami Orang yang kita cintai Ataupun Bapaknya anak-anak Tapi juga Karena kamu gak bisa sekolah Dan dipanggil Makan gak bisa Makan gak bisa Sekolah Karena utang Ya ada Pokoknya ada Terus Pokoknya itu setiap malem Ini bener-bener aku ceritain Tiap malem Kita ada gedor-gedor Sama orang Tiap malem Mama selalu nyediain Pisau sama palu Itu karena Lawannya orang Ambon-ambun Gede-gede gitu Yang marah Yang mau ngangkatin Barang-barang Yang pokoknya Saat di sambir Jadi kita setiap malem Diteror ya Hampir gak tiap malem Pagi, siang, sore, malem Tapi itu Bukan-bukan kita Yang utang Bukan kita Gitu kan Tapi adalah Jadi kekuatan Kekuatan itu Datangnya karena Bikinnya gini Tante gak punya orang tua Waktu itu ibu Udah sepuh banget Udah tua banget Terus ya Mami juga sibuk kan Terus Ya udah Mau sama siapa lagi Tante kayak sebatang kara Jadi saudara-saudara Juga punya kehidupan sendiri Yang gak mungkin Tante ganggu gitu Jadi Tante itu gak biasa Dengan utang-piutang Atau dengan pinjam-pinjam Sama orang lain Gak bisa gitu Tapi disitu yang bikin Mama kuat dengan segala hal itu Mungkin karena Mama Melihat anak-anaknya Ya Saat tidur Saat kalian bobo Begitu juga Mama pengennya Ini mati enak nih Jadi bisa lepas Maksudnya bisa melepas semuanya Padahal itu pikiran Pikiran itu Sebenernya bodoh banget Terus Kalau lihat kalian tidur Mama gak jadi Tante gak jadi Terus Ya udah Tante cuman Saya bahwa Kalau kita dikasih Rezeki anak-anak Anak-anak itu Rezeki Bukan yang beban Tapi Anak itu rezeki Kalau dulu Papahnya Vano Pernah bilang Gak kuat Karena Lima anak Harus ngopengin lima anak Tapi buat Tante Mau siapa lagi Kalau bukan Tante Itu aja Ngopengi itu merawat Ngopengi itu merawat Merawat Tante Eh merawat Tante Merawat anak-anak Makasih mama Karena Aku cuma Dan buat informasi Mak Kau bisa kuat kan Kau bisa kuat Karena kalau Kesaat yang menguatkan itu Ingatan kita Cuman Saat kalian tidur Saat kalian tidur Kalian makan aja Hari itu Enggak Kenapa mama juga harus tega Untuk meninggalkan kalian Kenapa mama gak kuat Pada siapa lagi Yang mau Ngerawat titipan Tuhan Balik-balik lagi Karena anak-anaknya Ini Penantun juga belum tau Waktu kita dikejar-kejar Penanggih hutang Dan badannya besar-besar Aku pernah diculik ya Aku pernah diculik Aku lagi di rumah sendirian Lagi Aku pulang sekolah Habis itu aku pulang ke rumah Sendirian Gak ada orang Terus diketor Pintunya dibuka Aku diambil Terus diajak Buter-buter Karena pengen tau aja Letak yang mereka cari Itu dimana Karena dipikir Aku nangis ke motor Kita itu dipikir Mempetin Sesuatu Mempetin sesuatu Karena bener-bener Kita tuh memang Gak punya apa-apa Di rumah Cuman ada barang-barang Yang apa adanya aja Itu Itu guys Jadi buat kalian Besok calon ibu Kalian harus kuat Apapun kehidupan kalian Apapun yang kalian jalanin Apapun yang sedang Kalian jalanin sekarang Kalian harus kuat Karena Percaya Akhirnya akan selalu baik-baik saja Kalian harus percaya itu Karena Allah sudah punya kuasa Dan rencana yang luar biasa Buat hidup kalian Karena ini Anak itu titipan Tuhan Yang luar biasa Jadi orang yang pengen punya anak aja Kadang susah Ya kan Tapi kalau berarti Kalau kita dipercaya dengan titipan Dikasih Anak Itu rezeki yang luar biasa Yang harus kita jaga Harus kita rawat Pasti nanti Akan bawa rezeki sendiri Kalau kita Membawanya Tidak dengan beban berat Amin ya Allah Harus dengan Tulus ikhlas Belajar untuk ikhlas itu Sebenarnya susah Cuman Ya kita harus belajar terus Untuk ikhlas Sampai sekarang pun Mama masih belajar terus Untuk mengikhlaskan Apa yang buat kita sakit Itu aja Apa yang ada di hidup Yang tidak sesuai dengan ekspertasi kita Kita harus bergantung Biasanya kita akan diuji terus Misalkan ya Tidak sesuai dengan keinginan kita Misalkan Kita gak sesuai Apa yang kita inginkan Misalkan Kita sebenarnya Aku gak suka itu Tapi justru Tuhan menghadirkan Ini loh Yang kamu tidak suka Coba Kalau kamu menghadapi Gimana Itu di uji terus Selama kamu tidak Mengikhlaskan Kamu tidak menjari Mendikan baik Dan kamu menolak Menyangkang terus Ya itu akan di uji Dicobain terus Berarti bener Ujian itu Didatangkan Hanya untuk Membuat kita Lebih baik Dan lebih kuat Dan sekarang Mama ku menjadi Orang yang sekuat ini Jadi aku juga gak tau Kalau aku di posisi mama Aku kuat atau gak Orang aku cengeng Orang kayak gitu Sebenarnya mama juga gak Tetap nangis Namanya perempuan Namanya Cuman bisa menutupi itu Semua di depanku Jadi kayak aku taunya Mama fine fine aja Masak di dapur Aku makan Aku rewel Itu aku masih nakal-nakal Yang malah Aku berantem Yang lain Masih suka ambakan Jadi gimana Cengguran orang Ini pertanyaan ini Tadi udah tuku panjang ya Mamanya Kak Vano Umur berapa sih Udah punya cucu Kok tetap cantik Wey Umurnya rahasia Oh gak boleh dikasih tau Gak sih Gak dikasih tau Nanti aja Ya kan itu juga tebak Di komen Umurnya mamaku berapa Liat Contohnya ada dua Contohnya udah Umur dua tahun Dan anak tuh udah beri gede Semua Umur dua tahun Tebak umurnya mamaku berapa Yang bener Mantap Bentar DM aku Bentar aku DM yang bener Oke Tanta kenapa anaknya ganteng banget Dari siapa Dari izah Karena memang itu rezeki Yang Allah kasih itu Yang luar biasa Untuk anak-anak Tanta bisa jadi Ganteng Sebenarnya bukan ganteng aja Sebenarnya harusnya Tapi cakep Dari dalam Akhlaknya Yang penting Yang penting Yang penting Yang buat kamu ganteng itu Dari hatimu Tapi hatiku kan Gak bener Lumayan 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 Mama tuh kenapa sih Kalau gak memuji Yang pol gitu loh Lumayan Mama tuh gitu Mama tuh buat Buat informasi lagi ya Mama tuh bukan tipe Apa Yang menyanjung Jadi kayak Misalkan nih Misalkan Aku gak Aku punya Aku ya Aku gak sobong Maksudnya Banyak orang yang Pengembar Gitu ya Namanya pengembar Gitu ya Give me Give me Gitu fans gitu Terus aku selalu bilang Pakai misalnya Pakai gini Ntar di translate Dan aku selalu bilang gini Nopo lu Vano Oh no Sing seneng Bevanu Rumpo Kok pte Papi Jadi gini Kok ada yang suka Sama Vano Mukanya kayak Ayamnya yangkung Jadi kayak ayamnya yangkung Katanya mama Aku Buka aku kayak Ayamnya yangkung Dulu Karena gini Dulu Waktu Ambilnya Vano Itu kan Jaranya Dikit Sama si Bimbi Sama si Junyu Yang Punya ayam Tante repot Banget Karena gak punya Pembantu Sudah Makannya juga Aduh Dulu itu kehidupannya Selesah Gitu Vano Vano lahir Gitu Ada Vano Masih hamil Ada ayam Ayamnya tuh Kalo Mama mau nyuapin Bambi Gitu Dihabisi nasinya Terus Saking jingganya Kepalanya Tak kompotel Gitu Kepalanya digirikan mama Karena jingganya tak banting Gitu Karena memang Nasinya Disingkirin Gak seberapa Gitu Kan Terus Terus Mama aku ngomong Karma Mungkin Kena Ayam Ketua Ketua Ayamnya sempet Karena tak Lempar itu Gitu Ayamnya tuh Kayak orang Tapi gak mati Cuman Gitu Terus Katanya mama Aku lahir Vano tuh Makanya Kayak pice Ayamnya Ayam Ayam Bukanya Karena dulu Pernah Gitu Terus Di Muka Aku Kayak Ayam Ketua Ketua Kayak Terakhir Momen Paling Berharga Sama Mama Apakah Nih Buat Aku Sekarang Gendian Momen Paling Berharga Sama Mama Paling Berharga Kusama Saat Di Masa Ketua Asam Sama Ayam Kalo Sering Momen Paling Berharga Itu kan Sering Buat aku Semua Momen Kehidupanku Sama Momen Itu Berharga Karena Ya Apapun Yang aku Lewatin Sama Mama Itu Pasti Pengalamannya Luar Biasa Pelajarannya Luar Biasa Pengalaman Hidupnya Yang Bisa Diam Luar Biasa Dari Kita Diusir Dari Rumah Dari Kita Susah Apa Dari Mau Dari Pengalaman Apapun Sayang Momen Yang Paling Berharga Itu Saat Bener Bener Kita Bisa Apa Ya Tapi Yang Paling Spesifik Adalah Di Momen Dimana Aku Sudah Bisa Mulai Nyenengin Mama Itu Paling Berharga Buat Aku Karena Aku Bisa Ngebayar Semua Hal Yang Harus Aku Lakuin Jadi Kayak Yang Paling Berharga Buat Aku Ya Berharga Aku Bisa Buat Mama Senyum Bisa Buat Mama Nangis Bahagia Itu Maling 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 Karena Mama Pernah Nangis Bahagia Malu Aku Maling Maling Pertama Kali Bisa Memberi Kalau Itu Keberapa Kali Pertama Kali Kami Beri Mama Uang Terharu Terharu Uang Receh 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 Segepok Terus Bisa Terharu Itu Kaya Pertama Uang Pertama Apa Tapi Terharunya Karena Dari Sebuah Terharunya Karena Uang Segepok Plastik Gitu Kasihin Karena Memang Beda Kalau Seratusan Ribu Itu Beda Tapi Kalau Dari Receh Itu Jadi Ingat Masa Tante Dulu Dari Uang Itu Dari Receh Receh Makanya Kalian Dari Receh 500 Rupiah Itu Jangan Dibuang Karena Itu Rezeki Kalau Harga Yang Kecil Kalian Pasti Dapat Bisa Dari Aku Ntar Aku Bakal Buat Part 2 Kalau Kalian Suka Video Ini Kalau Ini Sampai 20 Rupiah Bakal Bikin Part 2 Nya Oke Guys Jangan lupa Follow Instagram Disini Mamah Disini See you The next Video Subscribe Channel Delvando Bye See you The next Bye